Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur mencatat kasus COVID-19 dari virus warian Omikron kini mencapai 26 orang yang berasal dari transmisi lokal dari berbagai kabupaten kota. Kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui Bandara Internasional Juanda Sidoar Jawa Timur yang telah dimulai sejak 22 Januari lalu, tengah menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apalagi sejak 2 PMI yang datang pada 23 Januari dari Malaysia dinyatakan positif COVID-19. Walaupun belum diketahui apakah keduanya terpapar virus corona varian Omikron atau tidak, hingga 22 Januari sendiri, Tim Kuratif Satuan Tugas Peranganan COVID-19 Jawa Timur, jumlah kumulatif kasus Omikron di provinsi itu telah mencapai 26 orang. Namun tidak satupun yang berasal dari kalangan PMI. Ketua Rumpun Kuratif Satkes Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi, yang ditemui di Surabaya pada 24 Januari menjemput seluruh kasus COVID-19 dari varian Omikron di sana berasal dari transmisi lokal. Dari 26 pasien kasus Omikron, 8 diantaranya dirawat di rumah sakit. Sisanya dalam perawatan di tempat isolasi terpusat untuk memudahkan pemantauan. Jumlah terbanyak kasus Omikron berasal dari Surabaya. Namun hingga saat ini, belum ada kasus kematian dari pasien varian Omikron di provinsi tersebut. Mereka diketahui dalam kondisi kejelaringan dan sebanyak 73 persen sudah menerima vaksinasi dosis pertama dan kedua. Secara kumulatif, kasus Omikron di Jawa Timur sebanyak 50 persen telah sembuh. Terima kasih telah menonton!